Selamat datang kembali di channel youtube Arjuna Motor, dealer mobil bekas yang beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin, nomor 2 Pangkalan Jati, Kali Malang, Jakarta Timur. Di showroom kami melayani jual dan beli mobil bekas maupun tukar tambah. Kami hanya melayani transaksi secara cash only, tidak menerima leasing ataupun kredit. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi langsung showroom kami atau Anda bisa telepon langsung nomor kami yang ada di link deskripsi. Baiklah di video kali ini kita akan membahas stok yang ada di Arjuna Motor harga di angka Rp 200 jutaan. Untuk mobil pertama ada mobil premium dari produk Mercedes-Benz yaitu Mercedes S300. 3000 cc automatik tahun 2009. Untuk nopel ganjil pajak Agustus 2022. Untuk pajak per tahun sekitar Rp 8 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat dan semua masih full original. Warnanya lumayan antik, cukup jarang. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan, bahan kulit interior berwarna abu-abu. Dan di bagian tengah ada pengaturan AC untuk penumpang bagian belakang. Jok belakang sudah electric seat. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok sudah electric dan memory seat. Untuk transmisi automatic, tuasnya sudah ada di belakang setir pedal shift. Untuk kilometer sudah jalan di angka Rp 100 ribuan. Semua electrical masih berfungsi dengan baik dan normal. Juga sudah ada sunroof. Dan untuk harga, mobil ini kita buka di angka Rp 275 juta nego. Untuk mobil berikutnya ada mobil yang sama yaitu Mercedes-Benz S350. 3500 cc automatic tahun 2008. Untuk nopel genap, pajak November 2023. Untuk pajak per tahun sekitar Rp 8 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior, masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang di mobil ini. Dan inilah kondisi dari interior bagian penumpang. Untuk jok masih asli bawaan, jok kulit. Kondisi masih mulus dan rapi. Jok sudah elektrik. Dan di bagian tengah ada pengaturan AC untuk penumpang bagian belakang. Cukup mewah interior di dalam mobil ini. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok sudah elektrik seat dan memori seat. Sudah start top engine. Untuk transmisi automatic. Kilometer baru jalan di angka Rp 99.000. Semua elektrik masih berfungsi dengan baik dan normal. Juga sudah ada sunroof. Air source masih normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp 285.000.000. Nego. Dan inilah dia Mercedes-Benz S350 tahun 2008. Untuk mobil selanjutnya ada Mercedes-Benz CLC 200. Kompresor. 2000 cc automatic tahun 2010. Kupi 2 pintu. Untuk nopel genap. Pajak masih aktif sampai Agustus 2024. Masih panjang. Mobil ini masih tangan pertama dari baru. Dan inilah kondisi dari eksterior bagian belakang di mobil ini. Untuk desain belakang. Dia sudah nyambung antara kaca belakang dengan bagasi. Ciri khas untuk mobil 2 pintu. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang. Area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Mobil ini berkapasitas untuk 4 orang penumpang 2 waris. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi automatik. Kilometer sudah jalan di angka 100 ribuan. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk masuk ke jok bagian belakang. Tinggal tarik tuas yang ada di jok bagian depan. Cukup jarang. Beredarnya mobil ini. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 299 juta rupiah. Nego. Dan inilah dia Mercedes-Benz CLC 200 kompresor tahun 2010. Cocok bagi anda yang ingin mencari mobil. Kupe 2 pintu. Untuk mobil berikutnya ada Mercedes-Benz CLS 350 Grand Kupe. 3.500 cc automatik tahun 2006. Untuk nopel genap pajak masih aktif sampai Maret 2024. Untuk pajak per tahun sekitar 6 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Dan inilah kondisi dari eksterior bagian belakang di mobil ini. Dan inilah kondisi dari interior bagian penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Mobil ini berkapasitas untuk 4 orang penumpang. Jok kulit interior berwarna krem. Di bagian tengah ada penguturan AC untuk penumpang bagian belakang. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Jok udah elektrik dan memerisit. Transmisi automatik. Kilometer baru jalan di angka Rp 100.000. Semua elektrikal masih berfungsi yang baik dan normal. Dan juga udah ada sunroof. Untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp 285.000.000. Untuk mobil selanjutnya ada SUV dari produk Audi. Yaitu Audi Q5. 2000 cc turbo. Automatic tahun 2009. Untuk nopel genap. Pajak Oktober 2023. Untuk pajak per tahun. Sekitar Rp 8 jutaan per tahunnya. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang 2 baris. Area bagasi cukup luas. Dan pintu bagasi udah power back door. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Interior berwarna hitam. Jok kulit masih hasil dibawaan. Kondisi masih mulus dan rapih. Dan di bagian tengah ada pengaturan AC untuk penumpang bagian belakang. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok udah elektrik. Udah start top engine. Head unit udah monitor. Dan kilometer baru jalan di angka Rp 90.000.000. Semua elektrik masih berfungsi dengan baik dan normal. Untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp 215.000.000. Untuk mobil berikutnya ada mobil premium dari produk Mazda. Yaitu Mazda CX9 3700cc. Automatic tahun 2012. Udah fast lift. Untuk nopel genap. Pajak April 2024. Untuk pajak per tahun sekitar Rp 6 jutaan. Pertahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang di mobil ini. Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang. 3 baris. Jok bagian belakang masih bisa dibuka. Area bagasi cukup luas. Dan pintu bagasi udah power back door. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Kondisi masih mulus dan rapi. Interior berwarna abu-abu berpadu hitam. Dan di bagian tengah ada pengaturan AC untuk penumpang bagian belakang. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok udah elektrik dan memory seat. Untuk transmisi otomatik. Udah ke ilas. Head unit udah monitor. Untuk kilometer baru jalan di angka 76 ribu. Udah ada sunroof. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 215 juta rupiah. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada sedan dari Honda. Yaitu Honda Accord. 2400 cc automatic tahun 2013. Udah new model. Pajak masih aktif sampai Juli 2024. Nopol ganjil. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Kondisi masih mulus dan rapi. Interior berwarna krem. Dan di bagian tengah ada pengaturan AC untuk penumpang bagian belakang. Udah ada kre kiri dan kanan penumpang. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok udah electric seat. Untuk transmisi automatic. Udah start top engine. Head unit udah monitor. Kilometer udah jalan di angka 100 ribuan. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 209 juta rupiah. Nego. Ban 44 nya masih baru. Dan inilah dia. Honda Accord. 2400 cc automatic tahun 2013. New model. Untuk mobil selanjutnya ada Audi Q5. 2000 cc turbo tahun 2011. Untuk nopol genap. Pajak April 2024. Masih aktif. Pajak per tahun sekitar 8 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulus dan terawat. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang di mobil ini. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang. 2 baris. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Kondisi masih mulus dan rapih. Interior berwarna hitam. Jok kulit. Dan di bagian tengah ada pengaturan AC. Untuk penumpang bagian belakang. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok udah electric seat. Udah start top engine. Transmisi automatic. Dan untuk kilometer. Mobil ini udah jalan di angka 100 ribu. Head unit udah monitor. Dan juga udah ada panoramic roof. Karena varian tertinggi. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 225 juta rupiah. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada mobil premium dari produk Lexus. Yaitu Lexus LS 460. 4600 cc. Automatic tahun 2007. Untuk kondisi baik interior. Maupun eksterior. Masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Dan inilah kondisi dari eksterior. Bagian belakang di mobil ini. Dan inilah kondisi dari interior. Bagian penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Kondisi masih mulus dan rapi. Mobil ini berkapasitas untuk 4 orang penumpang. 2 baris. Udah full spec. Jok belakang bisa widget. Semua kontrol ada diakses di jok bagian belakang. Cukup mewah interior. Di dalam mobil ini. Dan inilah kondisi dari interior. Kabin depan. Untuk jok udah electric seat. Udah memory seat. Head unit udah monitor. Udah start top engine. Kilometer udah jalan di angka 130 ribuan. AC udah digital. Dan juga udah ada sunroof. Salah satu mobil Lexus termahal. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 295 juta rupiah. Nego. Salah satu produk Lexus paling nyaman. Untuk mobil berikutnya ada Lexus GS300 3000 cc automatic tahun 2010. Untuk nopo ganjil pajak Februari 2023. Untuk pajak per tahun sekitar 5 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang di mobil ini. Area bagasi cukup luas dan semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Kondisi masih mulus dan rapih. Di bagian tengah ada pengaturan AC untuk penumpang bagian belakang. Cukup mewah interior di dalam mobil ini. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok udah electric seat dan memory seat. Transmisi otomatik udah startup engine. Head unit udah monitor. AC udah digital. Kilometer udah jalan di angka 130 ribuan. Udah ada sunroof. Dan juga udah ada heater pemanas dan pendingin jok. Untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp 219 juta. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada MVV mewah dari produk Toyota. Yaitu Toyota Velfire. 2400 cc. Automatic varian tertinggi. Tahun 2008. Dan inilah kondisi dari eksterior bagian belakang di mobil ini. Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang. 3 varis. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang. Untuk pajak Desember 2023. Pajak per tahun sekitar 5 jutaan per tahunnya. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok udah captain seat. Jok kulit. Kondisi masih mulus dan rapi. Udah false gray. Dan juga ada sunroof dan moonroof. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Karena ini varian tertinggi untuk jok depan udah elektrik. Udah ada kamera 360. Dan juga udah ada call box. Udah startup engine. Head unit udah monitor. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Kilometer baru jalan di angka 116 ribu. Masih tangan pertama hari baru. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 258 juta rupiah. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada Toyota Alphard. 2400 cc automatic tahun 2010. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Nopel ganjil pajak masih aktif sampai Juli 2024. Untuk pajak per tahun sekitar 4 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang di mobil ini. Dan inilah kondisi dari interior bagian penumpang. Untuk jok udah kapten seat. Jok kulit. Kondisi masih mulus dan rapi. Udah ada sunroof dan monroof. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi otomatik. Udah start top engine. Head unit udah monitor. Dan untuk kilometer udah jalan di angka 112 ribu. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 265 juta rupiah. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada MPV dari produk Kia. Yaitu Kia Grand Sedona. 3.200 cc automatic bensin tahun 2018. Untuk nopel genap pajak Juni 2024. Untuk pajak per tahun sekitar 6 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Mobil ini berkapasitas untuk sebelah seorang penumpang. Empat baris. Jok bagian belakang masih bisa dibuka. Pintu bagasi udah power back door. Mobil ini cocok bagi anda yang ingin mencari mobil keluarga. Yang ukuran dan kapasitasnya mempunyi. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok semua udah kapten seat. Udah ada sunroof dan moonroof. Jok masih asli bawaan interior berwarna krem. Kondisi masih mulus dan rapih. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Jok udah elektrik dan transmisi otomatik. Head unit masih asli bawaan. Kilometer baru jalan di angka 69.000. Semua elektrik masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 295 juta rupiah. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada SUV dari produk Hyundai. Yaitu Hyundai Santa V. 2400 cc automatic tahun 2015. Plat F ganjil. Pajak November 2022. Pajak per tahun sekitar 5 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang. Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang 3 baris. Area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jog masih asli bawaan. Kondisi masih mulus dan rapih. Bahan kain interior berwarna hitam. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi automatic. Head unit udah monitor. Kilometer baru jalan di angka 125 ribu. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 215 juta rupiah. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada sedan dari produk BMW yaitu BMW 320 F30. 2000 cc twin turbo automatic tahun 2013. Pajak Desember 2023. Nopel ganjir. Pajak per tahun sekitar 6 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulus dan terawat. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang di mobil ini. Dan inilah kondisi dari interior bagian penumpang. Ini merupakan varian luxury. Interior berwarna coklat berpadu hitam. Kondisi masih mulus dan rapih. Dan di bagian tengah ada pengaturan AC untuk penumpang bagian belakang. Udah ada grey kiri dan kanan penumpang. Karena ini varian tertinggi. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Jok udah electric seat dan memory seat. Kilometer udah jalan di angka 130 ribuan. Head unit udah monitor as di bawaan. Udah startup engine. Transmisi automatic. Tuasnya udah joystick. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 299 juta rupiah. Nego. Dan inilah dia BMW 320 Luxury tahun 2013. Nah sekianlah video kita pada konten kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan dari informasi yang kami berikan. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi langsung showroom kami. Atau anda bisa telepon langsung nomor kami yang ada di link deskripsi. Terima kasih telah menonton dan mendukung terus channel ini. Tunggu terus informasi terbaru mengenai unit yang masih tersedia ataupun yang baru masuk di showroom kami. Showroom kami buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Banyak maaf sekian dan terima kasih.